Menko Polukam Yusril Iza Mahendra mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi pernyataan yang baru-baru ini menjadi sorotan terkait peristiwa tragedi 1998 pada 21 Oktober 2024 kemarin. Dalam kesempatan ini, Yusril menjelaskan konteks dan maksud di balik pernyataan yang dianggap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kedua mahkamah yang kemarin sudah dipilih oleh Sunnah Pemadu, hari ini adalah laku semacam pelanjutan ketua mahkamah yang dianggap menjelaskan kontroversi di masyarakat. Dan di situ, mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Dan tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Saya akan komunikasikan hal ini juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai untuk menerah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu. Dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tetapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah ini, pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini, mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan teras juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menunjukkan tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang diteruskan oleh BBB maupun dalam semua peraturan perundangan dan konstitusi kita sendiri. Mengapa perlu dianasis lagi, Prof? Karena kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa asasi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat nih, Prof. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan tulisan oleh pemerintah yang lalu. Nah, pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya, bentuk koordinator urusan HAM ini dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh pemerintah HAM dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jatakna, ada di sini, di tempat ini dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi menteri kehakiman dan HAM, jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini dan tentu menjadi konsen kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan. Sampaikan kemarin ya. Terima kasih. Terima kasih.